Butuh waktu bertahun-tahun bagi keluarga mengobati luka. Tapi dalam sekelibat saja, bayang-bayang mencekam tragedi kecelakaan maut Vanessa dan bibi itu kembali menyayat hati setelah kemunculan tubagus Jody di pemakaman. Kedatangan Jody berziarah mengantar doa sekaligus mengurai permintaan maaf secara langsung kepada mendiang. Boleh saja menjadi kesempatan untuk menyesali perbuatannya. Tapi bagaimana dengan luka hati yang ditanggung keluarga Haji Faisal dan Dodi Sudrajat? Bagaimana reaksi keras Fuji dan Mayang ketika melihat Jody menghirup udara bebas? Sementara galak kehilangan kedua orang tuanya. Akankah minta maaf terbuka lebar untuk Jody? Ataukah justru sebaliknya? Lalu seperti apa perjuangan selebritis melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan tubuh ideal hingga sampai terlihat kurus? Dan bagaimana romansa cintai Kang Fauzi dan Mari Sahak yang terus terjaga selama 38 tahun pernikahan? Dan seperti apa potret cantik Kamari dan Jennifer Koppen ketika jalannya umroh di Tanah Suci? Pemirsa, inilah insert investigasi hari ini. Tuh bagus Jody, sopir maut dalam tragedi kecelakaan di tol jombang yang merenggut nyawa Vanessa Angel dan Bibi Andreansa akhirnya muncul ke publik. Setelah hampir tiga tahun peristiwa mencekam itu berlalu, secara perdana, Jody berziara ke pusat almarhumah Vanessa dan almarhum Bibi Andreansa. Tersimpul di makam kedua Mendiang, Jody melantunkan doa sekaligus permintaan maaf. Lantas benarkah Jody benar-benar menyesali perbuatannya hingga berulang kali meminta maaf di makam Vanessa dan Bibi? Lantas bagaimana dengan keluarga Mendiang menanggapi kemunculan Jody? Tadinya hari Senin, karena hari Senin itu kan liburan, macet, macet, seperti apa lah, kata saya, yaudah hari Selasa aja, hari kerja aja. Kebetulan Bapak lagi op, saya bilang tadi. Jadi kita bisa hari Selasa ke makam, ke makam mereka. Karena kata dia, Pak harus ke makam, jadi mau minta maaf secara langsung. Jadi disitu lumayan agak lama, saya lihat dari agak jauh. Saya lihat Jody disitu merenung, menyesali, menyesali kejadian. Tapi ya namanya juga musibah kan, seperti apa ya, tapi artinya kan musibah itu kan meneluhi tangan Jody gitu. Jadi Jody disitulah merasa bersalahin. Kalau disoal dia ziarah, ya itu sah-sah saja. Memang tentu mungkin, saya kan nggak tahu juga jalan pikirannya bagaimana. Ya kalau dia merasa sesuatu hal atas keleliannya itu, kepergian, ya pertanggung jawabkanlah dan tentu. Apa kamu, apa yang harus dia perbuat, ya. Itu urusan dia lah. Dia kan punya keyakinan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. ...terkejut sekali. Bagus Jodi itu sudah menjalani 2 per 3. 2 per 3 ditambah dengan remisi-remisi. Makanya bisa keluar di tanggal 10 September 2004. Alhamdulillah. Syaratan bebas syarat. Jadi dengan kriteria anak itu berkelakuan baik. Kelakuan baik. Jadi dia mendapatkan hak untuk pembebasan bersyarat. Ditambah dengan remisi-remisi selama hampir 3 tahun itu. Kalau nggak salah remisinya dia totalnya dapat 10 bulan. Kalau saya baca di Detikom itu hampir 10 bulan dapat remisinya. Jadi tepat pada tanggal 10 September kemarin itu. Jadi bisa keluar menghirup udara segar. Kepulangan Tuh Bagus Jodi setelah mendapat remisi karena berkelakuan baik. Memang menjadi angin segar bagi Tuh Bagus Endang dan keluarga. Hampir 3 tahun terpisah. Akhirnya Jodi bisa berkumpul dengan keluarga. Tapi bagaimana dengan Haji Faisal dan Dodi Sudrajat? Saku ayah yang sama-sama kehilangan putra dan putri mereka. Adakah luka yang sampai kapanpun tidak akan pernah terobati? Adakah kehilangan yang tak bisa digantikan dengan apapun? Inrika yang membuat Haji Faisal dan Dodi belum sepenuhnya memaafkan Jodi. Ya kalau kamu berbicara soal memaafkan. Ya kira-kira kalau anda kata kamu lah sekarang. Kamu punya supir. Atau anak kamu punya supir. Supirnya ini bawa mobil di luar kendalinya. Ya artinya begitu dia lihat anak kamu tidur. Cucu kamu tidur. Dan menantu kamu tidur. Kemudian supir tadi bawa mobil tanpa berpikir panjang. Risiko yang akan ditimpulkan. Membuat kecang-kecang. Kemudian terjadi tabrakan. Dan meninggal anak kamu. Meninggal menantu kamu. Kira-kira bagaimana sikap kamu? Ya kita keluarga besar juga tidak akan marah atau menutup apapun. Tapi kalau niat baik itu datang ke rumah. Pintu terbuka lebar gitu. Kalau untuk meminta maaf ke Dedi dan keluarga besar. Kemudian dengan apa-apa itu sudah selesai lah. Tidak ada lagi masalah lagi. Itu yang menjalani proses ini mudah dijalani sama Jodi ya. Kalau masalah urusan nanti diakhiratkan itu. Yang penting di dunia ini Jodi sudah menjalani sanksinya. Meski berbeda pandangan dalam menikapi kehadiran Jodi. Setidaknya dilubuk hati terdalam Haji Faisal dan Dodi Sudrajat. Belum sepenuhnya ikhlas apalagi memaafkan Jodi. Sikap kedua ayah mendiang Vanessa dan Bibi ini pun menjadi angin segar. Mengingat begitu panjangnya perselisihan mereka di masa lalu. Salah satu perselisihan yang menyelut renggangnya hubungan Dodi dan Haji Faisal. Yaitu persoalan pembagian barang-barang peninggalan mendiang Vanessa. Yang konon disebut Dodi akan dilelang Haji Faisal. Ini yang menjadi dilema bagi saya. Karena di hari kedua saat masih kita sedang berduka. Pak Faisal bicara ke saya. Ini barang-barang yang di sini itu ada rencana sama Pak Faisal akan dilelang dan dijual pada saat itu. Bicara ke saya seperti itu. Akan dilelang dan dijual. Alasannya karena di rumah itu Vanessa ngontrak. Dan masa kontraknya itu tinggal 4 bulan lagi. Nah terus Pak Faisal bingung ini barang-barang mau dibawa kemana. Nah makanya saya keberatan sekali kalau misalnya itu dilelang dan dijual. Itu salah itu. Kita tidak ada yang ngomong seperti itu. Soalnya bagi kita semuanya apa yang ada sekarang dalam pikiran kami yang ada. Itu adalah merupakan hak milik daripada Gala. Dan semuanya akan berpulang kepada Gala sebagai cucu dari kami. Tak hanya mengenai persoalan pembagian barang peninggalan Vanessa. Mengenai perwalian Gala. Membawa Dodi dan Haji Faisal masuk dalam konflik yang cukup panjang. Hingga sampai kerana pengadilan. Bahkan setelah Haji Faisal menang atas perwalian Gala. Dodi masih sempat berniat mengajukan banding. Terlepas dari perselisihan panjang mereka. Sejatinya Haji Faisal dan Dodi. Sama-sama terpukul atas kepergian Vanessa dan Bibi. Sebab tragedi maut atas kelalaian Dodi. Bukan hanya merenggut Vanessa dan Bibi dari dekapan mereka. Tapi juga memisahkan Gala dari orang tuanya. Tak heran sampai saat ini. Setiap membayangkan Vanessa ataupun Bibi. Air mata orang tua jatuh. Ya namanya anak ya. Sudah gak ada. Sudah almarhum. Ya pasti teringat terus ya. Apalagi kalau ngeliat barang-barangnya almarhumah. Liat gitarnya. Liat sepatunya. Liat pakaiannya. Itu semuanya pasti teringat gitu. Tapi kalau dibilang mana yang paling berkesan dan gak bisa dilupakan. Ya dua minggu sebelum Vanessa mengalami kecelakaan. Yaitu Vanessa memberikan surprise ulang tahun buat Deddy. Itu gak nyangka gitu. Itu adalah hari terakhir Deddy ngeliat dia. Hari terakhir Deddy melihat Vanessa. Ya megang Vanessa. Meluk Vanessa. Mencium pipi kiri kanannya. Itu udah hari terakhir. Gak ngeliat. Apa ya artinya udah dua minggu kemudian kecelakaan. Dari kabar bebasnya tuh bagus Jody. Seperti apa transformasi fisik sederet selebritis yang justru mematik hujatan hingga komentar miring dari warganet. Saksikan sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.